Keluarga petani di kota Tarakan, Kalimantan Utara menemukan benda bersejarah berupa meriam lantaka saat berladang. Selain meriam, mereka juga menemukan sejumlah barang antik seperti piring, mangkuk, dan teko yang terbuat dari bahan keramik serta tanah liat. Keluarga petani di jalan Pangeran Aji Iskandar, RT 13, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara, menemukan benda bersejarah berupa meriam lantaka saat sedang berladang. Selain meriam yang terbuat dari perunggu dengan panjang 1 meter ini, mereka juga menemukan sejumlah barang antik seperti piring, mangkuk, dan teko yang terbuat dari bahan keramik serta tanah liat. Meriam dan sejumlah keramik ini ditemukan saat berladang, membuat bedengan, dan menanam cabai di kedalaman 20 cm. Benda yang ditemukan pertama kali ini adalah meriam lantaka saat salah satu cangkul petani menyentuh benda geras yang setelah diangkat menyerupai meriam kecil, kemudian benda-benda lainnya di beberapa titik berbeda. Buat bedengan untuk ditanam lombok. Iya. Benda apa saja yang ditemukan oleh Bapak? Meriam sama ada mangkuk sama buci. Di tempat titiknya, cuma sekitar ada 3, antara 2-3 meter begitu. Oh, di situ itu ada lokasi ya? Temuan para petani ini kini menjadi perhatian komunitas pecinta sejarah Tarakan Tempo dulu. Dari pengamatan mereka diduga benda ini datang dari kapal yang singgah atau karam di kawasan ini. Benda ini biasanya dipasang pada kapal pelaut asli dari Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Senjata ini biasanya digunakan untuk bertahan melawan perompak yang meminta upeti bagi kepala daerah atau penguasa. Temuan ini akan diberikan kepada pemerintah atau dinas terkait dengan harapan ada bantuan modal untuk mereka yang bertani. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, INews melaporkan.